Sekelompok pengendara motor di Sukabumi, Jawa Barat menyerang sejumlah pemuda yang tengah berkumpul di sebuah gang dengan senjata tajam. Seorang mahasiswa yang menjadi korban terluka di kepala dan dirawat di rumah sakit. Sementara di Sidoarjojo Tibur, tiga pemuda mengeroyok seorang penjaga warung kopi. Sang penjaga warung mengalami luka serius di bagian kepala dan wajah. Sekelompok pengendara motor menyerang sejumlah pemuda di sebuah gang di Jalan Raya Didi Soekardi, Citamiang, Sukabumi, Minggu Dinihari. Tanpa alasan yang jelas, para pengendara motor itu menyerang dengan senjata tajam. Seorang mahasiswa yang menjadi korban serangan itu mengalami luka parah di bagian kepala dan harus dirawat di RSUDR Syamsudin, Kota Sukabumi. Rabu siang, Polres Sukabumi Kota menyatakan telah menangkap pelaku penyerangan itu pada selasa kemarin. Menurut polisi, para pengendara motor itu melakukan sweeping di sejumlah jalan dan gang. Seorang penjaga warung kopi menjadi korban pengeroyokan tiga orang pemuda di kawasan Janti, Sidoarjo, Jawa Timur, Rabu Dinihari. Tiga pemuda itu awalnya mendatangi korban yang sedang bekerja di warung kopi. Saat korban keluar, mereka langsung menyerang dan mengeroyok korban. Aksi mereka terhenti setelah seorang warga melerai. Rekan korban mengatakan sebelum kejadian itu korban sempat bertemu dengan tiga pemuda itu saat membeli susu untuk kebutuhan di warung. Namun belum diketahui penyebab terjadinya pengeroyokan itu. Akibat dikeroyok, korban mengalami luka serius di bagian kepala dan wajah dan dirawat di rumah sakit.